assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah ramuan ya ramuan rahasia dimana untuk hasilnya nanti teman-teman untuk ramuan ini bisa bikin istri kita puas sekaligus untuk istri kita pasti tiap hari akan minta lagi dan lagi teman-teman minta dibuatkan tiap hari ya Oke seperti apakah untuk ramuannya simak videonya sampai selesai Hai sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe Terima kasih oke teman-teman pas saja kita buat ya untuk ramuannya kita siapkan alat dan bahannya teman-teman untuk bahan pertama yaitu kita siapkan sebuah telur seperti ini dan juga kita siapkan dua siung bawang merah seperti ini teman-teman oke langsung saja kita buat ya untuk ide kreatifnya atau ramuannya untuk telurnya disini kita pecahkan ya kita ambil untuk isinya kemudian kita manfaatkan untuk cangkangnya saja teman-teman ah jika kalian mempunyai bekas dari telur yang sudah kita pakai cangkangnya seperti ini ini kita manfaatkan untuk cangkangnya saja seperti ini out untuk cangkangnya itu bebas ya terserah lebih banyak lebih bagus teman-teman nah contohnya seperti ini teman-teman Oke kemudian untuk alat selanjutnya kita siapkan sebuah cobek teman-teman untuk cangkangnya disini kita remet-remet ya teman-teman nah kita remet-remet seperti ini teman-teman usahakan untuk cangkangnya itu kering teman-teman karena nanti ini akan kita haluskan teman-teman jadi usahakan itu kering ya nah seperti ini teman-teman oke kita ulek seperti ini oke setelah halus seperti ini nah kita ambil untuk bawang merahnya teman-teman kita ambil kita kupas ya teman-teman kita bersihkan untuk kulitnya atau langsung saja nggak papa karena kulitnya pun bermanfaat oke masa saja kita iri seperti ini oke kita haluskan sekalian taulat menjadi satu oke setelah saya haluskan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman oke jika sudah seperti ini teman-teman kita siapkan sebuah baskom ya teman-teman baskom atau wadah terserah teman-teman kita masukkan ke dalam baskom ya oke setelah itu kita tambahkan atau kita siapkan ini teman-teman air rahasia ya air pencucian dari beras teman-teman atau air lari ya biasanya orang-orang bilang teman-teman atau kalau di tempat saya ini namanya air tajen oke kita campurkan ya untuk air larinya seperti ini kita campurkan setelah itu kita aduk sampai merata oke kita tambahkan sedikit air ya biar lebih banyak oke seperti ini teman-teman kita aduk lagi oke jika sudah seperti ini kita siapkan sebuah botol ya teman-teman untuk cairan ini kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita siapkan oke oke dan ramuan yang kita buat ini ini sudah jadi teman-teman ini akan menjadi ramuan yang pastinya untuk manfaatnya bikin istri kita puas dan pastinya akan diminta buatkan setiap hari teman-teman oke oke apa sih bang fungsi dari ramuan atau cairan ini langsung saja kita praktekkan teman-teman oke teman-teman langsung saja kita praktekkan ya fungsi dari ramuan ini adalah seperti ini teman-teman nah sehingga kita mempunyai sebuah tanaman ya entah itu tanaman bunga atau tanaman-tanaman yang lain itu bisa kita siram dengan cairan ini ini sebagai pupuk organik ya teman-teman sehingga untuk tanamannya itu bisa subur seperti ini teman-teman nah ini saya buatkan tiap hari teman-teman untuk pupuk organiknya nah caranya seperti ini kita tinggal siram saja seperti ini ya teman-teman nah seperti ini sehingga untuk tanaman kita ataupun bunga kita kita lihat untuk hasilnya berbunga sangat lebat teman-teman nah seperti ini ya sangat subur untuk tanamannya sehingga untuk istri kita sangat puas ya dan minta dibuatkan untuk ramuan atau cairan ini setiap hari teman-teman karena sangat puas dengan hasilnya teman-teman oke seperti ini ya teman-teman untuk manfaatnya nanti saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari ramuan ini teman-teman teman-teman saya akan menjelaskan ya bahan-bahan yang kita pakai tadi teman-teman apakah benar untuk bahan-bahan yang kita pakai itu itu bisa menyuburkan tanaman kita ya nah seperti bunga contohnya disini saya akan jelaskan dulu yang pertama untuk bahannya fungsi cangkang telur untuk tanaman kita coba kita lihat teman-teman nah disini sudah dijelaskan cangkang telur dapat menambah nutrisi pada tumpukan kompos ya karena memiliki banyak gandungan kalsium yang dapat memberikan nutrisi penting bagi tanaman oke disini bisa kalian baca sendiri bahwa memang untuk fungsi dari cangkang telur itu memang benar-benar memiliki kalsium ya yang sangat penting buat tanaman kemudian air leri air leri cucian beras untuk tanaman nah ini contohnya manfaat dari cucian beras antara lain membantu beberapa hormon yang ada pada tanaman sehingga bisa merangsang pertumbuhan pucuk daun membawa makanan ke seluruh sel pada daun dan batang kalian juga bisa baca sendiri teman-teman itu manfaatnya kemudian bawang merah bawang merah untuk tanaman nah disini bawang merah menyediakan nutrisi alami yang penting bagi tanaman seperti nitrogen fosfor dan kalsium dan kalium teman-teman maaf pengguna bawang merah dalam tanah membantu meningkatkan kualitas dan struktur tanah ini membuatnya lebih subur oke seperti itu ya teman-teman untuk fungsi-fungsi atau manfaat dari bahan-bahan yang kita pakai sehingga untuk tanaman istri kita atau tanaman bunga istri kita semakin subur dan subur lagi teman-teman dan bisa berkembang biak seperti tadi ya sangat lebat untuk bunganya teman-teman sehingga untuk istri kita itu akan lebih puas dan minta dibuatkan untuk pupuknya tiap hari teman-teman oke seperti itu ya teman-teman untuk ide kreatif kali ini semoga untuk ide kreatif kali ini ini bisa bermanfaat ya buat kita semua oke teman-teman mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video yang ada ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video yang saya terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih